Di duga akibat konsleting pada kelistrikan, sebuah mobil pickup di Kampung Lodaya, Kelurahan dan Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, hangus terbakar. Kejadian ini terjadi pada Jumat malam sekitar pukul 21.50 waktu Indonesia Barat, saat mobil tersebut hendak digunakan oleh sang pemilik bernama Budi. Dengan adanya kejadian ini, pemadam kebakaran pos 5 Damkar Surade melakukan pemadaman api yang berada pada mobil tersebut. Api dapat dipadamkan dengan kisaran waktu 15 menit oleh personil komplit dari petugas Damkar Surade. Ada satu unit pickup atas nama pemilik Bapak Budi yang sedang dikendarai olehnya. Terjadi konsleting kelistrikan yang menyebabkan kepakaran keteki bahan bakaran. Kalau betul-betul ada untuk penjadian yang tidak ada dalam kebakaran jiwa, mungkin hanya kerugian materi yang diterima oleh yang memilih kendaraan. Untuk penanganan tersendiri, Kabupaten? Untuk penanganan pemadaman unit tersebut, kami, Damkar Kos-Kosudade, menyusulkan unit Damkar dan anggota lengkap mengalami kendala atau hambatan karena jalan, akses jalan yang dilambuhi kecil. Untuk pemadaman kisaran 15 menit dan penyisiran 15 menit, jadi totalnya kurang lebih 30 menit kami melaksanakan pemadaman kebakaran kendaraan tersebut. Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa ataupun luka, namun kerugian berkisaran 35 juta rupiah. Dari Kejamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Indra Sopyan mengaparkan untuk dinamika.